Radio TV Salut dan bangga, Kapolri Listio Sigit hadiahi rumah pengobatan gratis Seluruh dunia salut dan bangga kepada Bapak Kapolri Listio Sigit Hadiahi rumah pengobatan gratis atas penemuan Biofar SS ilmuwan juara dunia segudang prestasi menampung pasien seluruh dunia yang mau berobat gratis Berlinang air mata ilmuwan muda berprestasi dunia Muhammad Jafar Hasibuan, tokoh inspiratif pengubah dunia penemu Biofar SS pemuda inspiratif segudang prestasi juara dunia medis ilmuwan yang pernah meraih medali emas dan World Invention Intellectual Property Association Special Award Dalam ajang kompetisi dunia China Shanghai International Exhibition of Inventions dan China Shanghai International Technology Fair CSETF di Shanghai, China ketika terdengar ada uluran tangan Kapolri General Paul Listio Sigit Prabowo yang memberikan rumah untuk menampung pasien di rumah klinik gratis seluruh dunia pada selasa tanggal 11 April tahun 2023 Melalui uluran tangan Kapolri General Paul Listio Sigit Prabowo keinginan pria sang penemu Biofar SS ilmuwan kelas dunia dengan segudang prestasi ini telah terwujudkan rumah klinik gratis pemberian Kapolri tersebut terletak di Jalan Sari Gang Teratai 12 No. 6 Dusun 6 Desa Marindal 1 Kecamatan Patumbak, Kabupaten Delhi Serdang Sumatera Utara tepatnya di depan pajak bengkok Sebelumnya, klinik Biofar SS pengobatan gratis menyewa ruko klinik di Jalan Seksama Ujung No. 86 Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai, Kota Medan Sumatera Utara Namun, akhir bulan Maret tahun 2023 selesai melayani pengobatan tradisional herbal segala macam penyakit kulit luar dan dalam melayani pasien senusantara maupun dari mancanegara dibantu cuma-cuma alias gratis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Cardinel tinggal saya di Jalan Genai Gang Kenana saya menderita penyakit gatal-gatal di tangan dan di kaki ada juga sudah 10 tahun, nggak sembuh-sembuh berobat kemana-mana saya juga belum berobat belum ada buktinya Sekarang saya alhamdulillah bertemu sama Bapak Muhammad Jafar pengobatan ahli kulit saya diobati secara medis Insyaallah saya sekarang ini sudah hilang datal-datalnya dan saya sangat berterima kasih kepada Bapak Muhammad Jafar masih buat ahli pengobatan penyakit kulit dan sudah banyak yang Bapak beliau tolong orang peta medan untuk pengobatan penyakit kulit penyakit dalam, luar dalam kulit itu yang diobatinya jadi sekarang saya sudah merasakannya tentang penobatannya mudah-mudahan kepada para penonton video ini berkenan silahkan datang ke tempat dapak agar diobati gratis tidak di pembelian di Peterbool Syukur Alhamdulillah doa saya didengar Allah melalui tangan dan perhatian Bapak Kapolri Jenderal Paul Listio Sigit Prabowo saya dan keluarga dibantu sebuah rumah yang akan dijadikan praktek pengobatan tradisional sekaligus tempat tinggal ungkap Jafar berderai air mata saat menerima hibah rumah tersebut di kantor notaris Jalan Sumarsono Medan di hadapan utusan Kapolri semula terima kasih kepada Bapak Kapolri Jenderal Paul Listio Sigit Prabowo yang telah memberikan ini semua saya tidak sangkap tua saya tiap hari tidak putus ini saya sudah dianggap anak angkatnya terima kasih Bapak Kapolri Jenderal Paul Listio Sigit Prabowo yang telah memberikan rumah tempat tinggal saya sekaligus tempat pengobatan tradisional kita terima kasih Bapak supaya Bapak sukses lebih dari Kapolri Pak saya berjumpa itu Pak atasi Pak terima kasih Bapak terima kasih Bapak sangat inti Pak Kapolri yang telah berkutuhin dalam hal ini saya tidak nyangka-nyangka kenyata dihujudkan inilah semua tidak sangka-sangka Pak bahwa saya tidak putus baik sholat keluar bahagia semua ya Pak semoga Allah membalas kebaikan Bapak Kapolri yang telah menganggap saya anak angkatnya dan semakin pinjam keluar sebaik simpon dan dan semua yang membalas dan mungkin tidak saya jual kapan itu tidak saya jual Pak disini jadi untuk bermanfaat kepada masyarakat dan mengambil pahalanya sampai selama-lamanya terima kasih Tentunya doa Muhammad Jafar Hasibuan ingin memiliki rumah penelitian dan praktek pengobatan tradisional herbal didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala berkat uluran tangan Kapolri ini Muhammad Jafar Hasibuan menyebut siapapun kini sudah bisa datang berobat gratis baik dalam negeri maupun dari luar negeri Muhammad Jafar Hasibuan bersujud syukur mengucapkan terima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengabulkan doanya dan mengalir pahalanya selamanya bagi Bapak Kapolri Listio Sigit utusan Kapolri itu meminta dokumen KTP pribadi Muhammad Jafar Hasibuan untuk ikut menghadap ke notaris guna balik nama kepemilikan rumah keesokan harinya tadi pagi, saya pamitan kepada istri dan anak untuk berangkat menuju kantor notaris di jalan Sumarsono saat hujan deras ia tetap berangkat mengendarai roda dua yang sudah dijadwalkan di lokasi tersebut saya telah ditunggu utusan Kapolri dari polda sumut serta notaris Ujar Jafar Muhammad Jafar Hasibuan mengucapkan syukur Alhamdulillah oleh Kapolri diberi bantuan sebuah rumah ukuran 90 meter persegi sekaligus tempat penelitian untuk berkarya dan berprestasi tadi, saya melakukan balik nama rumah tersebut di kantor notaris PPAT Robin Hudson Sitanggang SH, SPN ucap Jafar Muhammad Jafar Hasibuan tak ketinggalan mengucapkan terima kasih kepada ayah angkatnya yang merupakan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang tiada hentinya memberikan perhatian khusus sejak Muhammad Jafar Hasibuan mengalami musibah kemalingan di praktek pengobatan sebelumnya saya dan keluarga ucapkan banyak terima kasih atas atensi ayah Jenderal Listio Sigit Prabowo bantuan kali ini sangat luar biasa saya tidak menyangka kebaikan ayah Jenderal Listio Sigit Prabowo membantu saya dan keluarga dengan pemberian sebuah rumah itu saya doakan selalu mengalir pahalanya kepada Bapak Kapolri ujar ilmuwan berusia 29 tahun tersebut ilmuwan tokoh dunia itu yang merantau sejak sekolah dasar hingga menamatkan kuliah dengan biaya sendiri pria kelahiran Padang Lawas Utara Paluta anak kedua dari 10 bersaudara di perantauan dia mengingat perjuangan yang pernah dialaminya masa lalu bahkan beliau pernah tinggal di bawah jembatan dan tidur di teras pasar saat memutuskan berjuang dan bersaing di belahan dunia kini kelemahannya terbayar sudah berkat uluran tangan ayah Kapolri ini saya siap melayani dengan ikhlas pengobatan bagi masyarakat kurang mampu secara gratis pungkas pemuda 10 bersaudara itu dari Medan Sumatera Utara Ari Nibowo, Raden TV